dua-dua nih cukup enggak pada girang banget nih kasih stiker doang ya oke oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Badan kecil kali ini gua akan mencoba motor Nupo ini guys atau test drive motor Yamaha Nupo Jet ya atau sering disebut Nupo Vietcong ini cuaca udah sore cuman mendung juga ini biar tambah penasaran aja guys jadi kita coba aja walaupun sebentar ya sambil beli jajanan takjil buat buka kuasa ini motor masih enak nih guys posisi emang sebetulnya enak Nupo daripada PCF motor mengenakan Nupo posisinya kayak gini nih pas gitu jadi walaupun joknya di patras sama dia di tipisin ya masih enak gitu masih posisinya pas gitu kalau PCF itu agak dekat posisi stang sama badan itu agak dekat dia jadi jaraknya ini dekat kalau Nupo mah jauh nih posisinya enak untuk mesin enak ini kayaknya enggak ada kendala ini mesin orang emang buat pemakaian kerja dia sih sehari-harian jadi pastinya diperhatiin lah untuk mesin untuk kenal potnya adem ya enggak terlalu berisik dia walaupun kenal pot bobo kan tapi enggak berisik enggak gacor-gacor amat gitu jadi masih aman masih posisi kaki-kaki masih enak untuk mesin juga masih alus ini lari juga ya wajar lah motor-motor terlama namanya juga jadi larinya enggak kayak injeksi nya kalau injeksi kan enak gitu mulai seru tanggung ini mah harus perlahan tuh menurutin gas yang baru lari kalau menurut gua sini udah bagus ya udah enak maksudnya masih masih terawat lah masih terjaga kualitas kualitas motornya ini dari segi mesin segala spare packnya masih mulus gitu jadi masih terawat banget gitu daripada motor-motor injeksi yang enggak terawat sama majikannya gitu ya kalau semacam enggak pernah ganti oli lah enggak pernah bisa bisa gitu kan otomatis dia juga pasti ada kendala lah ada keluhan motor juga ya yang namanya juga barang dipakai kalau hujan gagal ini bikin video ini soalnya kan kalau di helm enggak mungkin ada suaranya kalau pakai waterproof kecuali yang buat di depan sini nih depan namanya motor pastinya si paket macet ini pastinya pokoknya emang udah sore banget gua berangkat dari rumah itu jam lima kesorean itu pokoknya gua habis ada tamu di rumahnya jadi nggak bisa siang agak siang ini juga atau buru-buru ini soalnya gua dikasih pinjemnya hari ini doang gas motornya kalau untuk besok mau gua balikin ntar malem ini motor untuk yang penasaran takutnya mau tanya-tanya Jafri aja langsung di orangnya gas namanya itu Bang Diro nama FB nya kalau belum diganti ya nanti gua cari tahu dan gua share ke kalian lah aku mau tanya-tanya cara perawatannya gitu atau mau nanya apanya gitu aku mau dijual apa-apa kan motor mah enak tuh enggak kayak motor tahun tua lah terjaga banget sih di mesin juga nih gua saya pernah ngerasain dulu motor NUVO ini itu berapa kali ya udah sering tiga kali gua megang NUVO NUVO itu ada dua macam NUVOJET sama NUVOLELE ya nah silah gua cari gitu yang punya NUVOLELE dan gua pinjem juga buat review dan memperkenalkan gitu NUVO ke kalian gitu untuk saat ini yang ada-ada aja dulu ya yang teket-teket kayak punya temen segala gitu macet kan ini kayak gini pasti macet nih soalnya udah kesoreng enakin guys motornya posisinya ini kayak AAAA PCX standar kan persis persis kayak motor PCX kalau standarnya kayak gini nih gue mau beli gorengan dulu nih disini udah udah pada abis ini kesorean sih gua pagian keluarnya sore sore amat ya jadinya pada abis guys mungkin nggak bisa lama-lama gua yang nggak bisa jauh-jauh juga gua nanti puter balik next gua akan jalan-jalan ke tempat-tempat yang di luar jalur sini ya ke daerah serang atau daerah tangerang atasnya gitu lah karena emang kapot posen doang disini-sini tapi kalau menurut gua sih disini-sini juga banyak gitu sepot-sepot buat video kayak gini nih rame amat ini pedagang apa ini sebuah rame kita coba di jalan rusak guys kita coba di jalan rusak guys sepuluh bodi doang paling kalau ini sih kapisi masih enak buat ke bodi masih ngejut lah masih enak guys seharusnya kan motor-motor udah tua kayak gini udah nggak enak banget gitu tuh banjir gila banjir tuh ini rumah nih Allah Allah kita salawatin aja dulu guys siapa tau kan nanti gitu kan pokoknya gua bisa bikin gitu kayak gitu amin cita-cita gua sih sebenernya mah banyak gitu keinginan itu banyak banget kan cuman kan rumah salah kalau misalnya orang nggak punya mah gitu yang penting sekarangnya itu pantang nyerah gitu jadi tetap berusaha gitu jangan ini mah udah mah orang nggak punya tapi hidupnya males-malesan gitu ya itu tuh yang orang yang susah gitu mau ngejar keinginan atau mencapai keinginannya sendiri harusnya kan kalau punya keinginan itu dia juga punya ambisi gitu yang kuat untuk tekadnya gitu menuju ke tujuannya gitu jangan ini mah udah mah anggur tapi males-malesan gitu di rumahnya ya nggak bakal jadi apa-apa lah kita pulang guys beli es buat dulu emang satu emang satu emang ayo bang kita cari gorengan guys es buah udah beli orang cari gorengan posisinya enjoy banget ya sampai gitu posisinya kayak sampai masih tinggian setang jadi nyaman gitu posisinya nyaman banget disini kalau motor-motor lain kan kayak sekadan lah gitu kayak tingginya itu posisi badan itu kayak agak ke depan gitu agak-agak bungkuk gitu kalau ini nih posisinya kayak ibarat motor pokoknya setang tinggian setang aja kayak gimana tuh posisi ke atas kayak gitu ini nih ada nih bang beli ini nih bang lampu aja nih dua nih lampunya masih nyala karena emang kalau lampu LED enam sisi itu boros ke api ya jadi sayang banget kalau misalnya nyala terus kalau siang mah mendingan dimatiin lah gorengan udah es buah udah ini kita pulang guys ini udah maghrib soalnya nih bentar lagi nih bentar lagi aja maghrib guys mungkin nantilah lain waktu kalau misalnya ada waktu gue pinjem lagi motor nih buat jalan jarak jauh ya untuk sementara gue sambil beli ini aja nih gue sama jajanannya kayak gini-gini doang guys gak mewah-mewah amat bahkan ini emang sederhana lah belinya cukup gorengan doang es gak kayak motor vlog lainnya gitu belinya di jajanannya di kafe kayak gitu kalau gue menggalang biasa-biasa aja gitu daripada hidupnya bergaya tapi kenyataannya gitu sesara ya jadi mendingan hidup ala kadarnya aja hidup itu sesuai kemampuan kita aja guys kalau kita mampunya segini yaudah jalani segini gitu gak usah gayanya lebih-lebih setiap goyang minjem motor itu pasti ketemu sama orang yang punyanya ya aduh kemarin ya dipinjemin motor Mio ketemu sama yang punyanya sekarang gitu ini motor Mopo ketemu sama orang emang kayaknya supaya ngeliat aja ini orang yang punyanya kita singgah sebentar guys untuk biasa foto-foto dulu sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih ini nih tuh nih dua-dua nih cukup nggak ketemu bocil-bocil nih pada girang banget nih kasih stiker doang ya oke 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 siap 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 bocil mah kayak gitu ya dikasih stiker doang ya senangnya minta ampun tuh kira-kira gua udah itu kali senior kali ya Bang bagi-bagi iPhone bang waduh kecil gua aja yang bikin videonya belum ini nih belum punya iPhone nanti lah Insyaallah kalau misalnya gua udah ada penghasilan dari YouTube ya Insyaallah uang pertama itu buat bagi-bagi untuk sekarang itu ya gini-gini aja dulu lah bikin video menghibur kalian aja dulu guys di next video gua Insyaallah gitu next video gua Insyaallah bagi-bagi hasil dari YouTube itu ya jadi biar berkasih kalau untuk sekarang sekarang bantu supportnya aja dulu karena emang gua belum ada penghasilan malah pengeluaran ya terus-terusan gitu tapi kan niatnya gitu akar dulu gitu karena emang niatnya gua pengen belajar dulu cari pengalaman dulu gitu enggak mikirin ke penghasilan dulu kan karena emang gua juga enggak kayak yang lain kayak misalnya langsung daftar Google Adsense lah gua enggak guys gua mah masih nanti aja nungguin nunggu udah memenuhi syarat baru gua daftar Google Adsense ya untuk sekarang gua belum belum apa-apa gitu belum daftar belum apa gitu ya masih bikin video-video di YouTube upload apa tuh emang niatnya kalau misalnya gua punya penghasilan lebih atau ya walaupun bukan dari YouTube juga pengennya gua gua bagi-bagi gitu jadi berbagi atau anggapannya gua sedekat di gaji gua lah sedekat di gaji gua itu ya pengennya di bagi-bagi itu walaupun ya seribu-serebu atau perak gitu ya yang pentingkan niat guenya gitu bagi-bagi bang lagi apa bang eh balik-bagi balik-bagi balik buka puasa yuk buka iya pugu Oke guys mungkin video tes motor nupo ini cukup sekian ya kalau misalnya ada kesalahan kata dari gua atau nggak enak di tengah mohon pengertiannya guys mohon maafnya gitu namun juga pemula ya mohon bimbingannya untuk para suku Oke ketemu lagi di next video guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Hai